Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu dalam acara kesayangan saya dan keluarga saya Dimana lagi kalau bukan di WB Waktu Indonesia Bercanda! Mudah-mudahan juga acara ini bisa jadi kesayangan Anda ya Karena tempat inilah kita bisa memecahkan segala macam masalah-masalah dan problematika yang ada dalam hidup kita Dan seperti biasa, di WIB ini kita akan menghadirkan ini adalah motivator kesayangan dirinya sendiri ya Karena saya gak yakin keluarganya sayang sama dia ya Tapi mudah-mudahan pemirsa bisa benih-benih rasa sayang itu akan muncul ketika motivator kita ini Perlahan membantu Anda menemukan jalan keluar dari setiap kemelut yang ada dalam hidup Anda Kita sambutinlah dia, Ca Lonto! Terima kasih telah menonton! Jadi sekarang kamu berbicara bahasa Inggris? Yang bingung kan yang mendengarkan Kalau bahasa Inggris? Yang bingung kan saya sendiri Kalau emang bingung ngapain sosokan openingnya pakai bahasa Inggris? Bukan sosokan, karena banyak orang yang mengira, Ca Lonto ini sebenarnya bisa bahasa Inggris atau enggak sih? Nah sekarang kan terbukti Terbukti bisa? Kalau enggak Nih PHP Itu menurut kamus bukan KBBI Loh tumben pak, biasanya KBBI terus pak Oh saya orangnya unpredictable Ini berarti dari kamus apa dong kalau bukan KBBI? Ada kamus yang punya, tapi bukan KBBI PHP itu sebenarnya powerhub Apa? Powerhub Emang ada artinya powerhub? Powerhub itu kekuatan dari harapan Oh kirain kekuatan memberhentikan Powerhub Bukan Powerhub itu kekuatan dari harapan Cuma bahasa kita sering memelesetkan kekuatan dari harapan itu menjadi PHP Bukan powerhub, tapi pemberi harapan palsu Orang yang selalu memberi kesannya memberi harapan Tapi selalu tidak ada kenyataan Jadi kita harus berhati-hati memaknai kata-kata orang lain Supaya kita tidak suhu zon Takutnya kalau anda merasa di-PHPin Karena anda suhu zon pada orang itu Iya Padahal belum tentu Orang itu PHP terhadap anda Oh maksudnya kitanya jadi over expecting gitu That's right Oke Exact Exactly Kli Kli PHP itu apakah sering terjadi dalam kasus percintaan saja Atau dengan kasus yang lainnya pak Tidak Oh Apa? Oh tidak Oh tidak Oh tidak Oh tidak Tidak Oh tidak Oh iya Oh tidak Oh itu maksudnya bingung Tidak hanya di masalah percintaan Walaupun itu sering terjadi di urusan percintaan Tapi yang namanya PHP itu bisa dimana saja Bukan hanya urusan cinta Urusan bisnis Urusan pekerjaan Urusan pendidikan Urusan keluarga Bisa terjadi Ini contoh Bahkan di jalanan Itu sering terjadi PHP Di jalan Di jalan raya Iya di jalanan Ini contohnya misalnya nih Ada seseorang naik sepeda motor Dia kasih sign kiri Eh ternyata dia cuma belok kiri Ini kan PHP Iya bener pak Itu bener Orang ngasih sign kiri Belok kiri bener pak PHP dari mana Dia itu mau kasih sign kiri Iya Ternyata dia cuma belok kiri Ini kan PHP Itu bener Bener Kecuali dia kasih sign kiri Dia belok kanan Itu namanya gak bisa naik motor Ya ini Tapi ini PHP nya gimana Loh PHP Katanya dia mau kasih sign kiri Iya Dia ternyata cuma mau belok kiri Lihat saya dikasih sign nya kapan Harusnya kan sign kiri nya dikasih ke saya Pak Itu loh PHP ini Pak Ayo sudah lah Kasih sign kiri Ternyata cuma belok kiri itu PHP Bapak ini otaknya makan apa sih pak Otak mau makan Yang masih siap Terdiri dari apa Pikiran orang seluruh Indonesia Kalau orang namanya Ntar kasih sign kiri ya Gitu ya Itu dinyalain Gak ada orang naik motor Kasih sign kiri Turun ya Standart Dicopot Nih Sian sayangnya Gak ada Nih Bunya nya diangkot nih Yang sering naik angkot pasti tau Oh diangkot juga ada PHP Alah banyak banget Yang di PHP siapanya Saya yakin anda juga PHP nih Pada supir-supir angkot terutama Gimana nih Bang bang Nanti Turun depan ya Begitu berhenti Anda turunnya samping Turun depan Kalau bilang turun depan Ya turun depan Jangan turun samping Hei Pak dimana-mana orang ngomong Nang angkot Depan turun ya Turun depan ya Tapi tetep dari samping Karena depan kan kaca nih Bapak tau lah Ya kalau gitu Bilangnya jangan turun depan Bilang gimana Pak nanti di depan stop Saya mau turun lewat samping Banyak yang bilang Kalau misalkan adalah Merupakan suatu kebodohan Kalau misalkan bertemu dengan orang Dan kemakan Kalau misalkan dikenain PHP lagi Di PHP lagi gitu Nah makanya kita udah tanyakan Terhadap para netizen kita Kira-kira apa yang bakal kamu lakukan Terhadap orang yang sering PHP Sama orang lain Itu bisa dikirim Ke Twitter kita At WIB underscore net Jangan lupa pakai hashtagnya adalah Hashtag WIB underscore masalah Dan nanti kita akan bacakan Selain satu ini Tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda Tapi kan harusnya Ada gak yang benda Yang menguap Pak Yang menyublim 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 Pak Terima kasih